Lengkap, begini bocoran konsep lamaran dan pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Libatkan fans hingga tak ada undangan, hanya password. Rizky Bilar ternyata sudah mempersiapkan lamaran dan pernikahannya dengan Lesti Kejora sejak awal tahun. Sebagai bukti, Rizky Bilar mengunggah foto percakapan WhatsApp pada 25 Januari 2021. Tertera pula tiga foto yang diduga sebagai seserahan untuk Lesti Kejora. Seserahan tersebut berupa kotak kaca dengan hiasan mawar putih. Di dalamnya tersimpan beberapa benda mulai dari heels hitam hingga tasbi. Tanpa orang tahu, persiapan itu sudah kami lakukan sejak awal tahun. Tulis Rizky Bilar di Instagram. Rizky Bilar mengatakan bahwa persiapan pernikahannya dilakukan secara mandiri. Karena tidak ingin merepotkan banyak pihak, terutama orang tua. Kami berusaha menjadi anak yang mandiri. Jelas Rizky Bilar. Tampaknya ada alasan tertentu yang membuat Rizky Bilar membongkar persiapan momen spesial itu. Rizky Bilar mengaku gerah mendapat celaan atas hubungannya dengan Lesti Kejora. Banyak cerita yang mewakili hubungan kami sampai sekarang. Kata aktor yang akrab di Sapa Bilar ini. Mulai dari cibiran, gimmick, gak serius jadi cowok. Setelah saya tahan, akhirnya kami pun mempublikasikan hubungan kami yang tinggal selangkah ini. Imbuhnya menjelaskan. Bersyukur tinggal selangkah lagi. Niat Rizky Bilar menikahi Lesti Kejora. Segera terwujud. Sebab, tepatnya minggu. 13 Juni 2021, keduanya bakal melangsungkan lamaran. Mohon doanya ya teman-teman agar dimudahkan dan dilancarkan sampai hari H. Kata sinetron jodoh wasiat bapak dua ini. Untuk diketahui, lamaran dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Keduanya baru mengumumkan tanggal lamarannya, namun belum membocorkan tanggal pernikahannya. Bagi para fans, tentunya sangat antusias menunggu hari bahagia Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Meskipun keduanya masih menutup rapat tanggal pernikahan, Rizky Bilar membocorkan konsep pernikahannya. Hal tersebut terekam dalam video yang diunggah di kanal YouTube Usian Dika Ovisial pada 10 Juni 2021. Rizky Bilar mengungkapkan jika pernikahannya nanti bersama Lesti Kejora menggunakan adat gabungan dari adat Lesti dan Rizky. Lebih lanjut, Andika menanyakan terkait pernikahan Rizky Bilar apakah disiarkan langsung seperti saat lamaran. Kekasih Lesti Kejora lantas menjawab jika kemungkinan acara pernikahannya akan disiarkan langsung. Insya Allah kemungkinan live, kata Rizky Bilar seperti dikutip portal Jember. Andika mengungkapkan jika mengetahui acara pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora disiarkan menjadi kabar bahagia para fans. Dan ini bocoran ya, ketika gue nanti nikah di salah satu rundown acaranya, gue pengen ngelibatin mereka, fans. Ucap Rizky Bilar. Nanti kita pikirkan rencana itu, mereka bakal dateng kita undang atau mungkin via Zoom. Tambahnya, Rizky Bilar menjelaskan jika hal ini sebagai rasa syukur, karena mereka lah dirinya bisa menjalin hubungan dengan Lesti Kejora. Karena kita ngerasa bahwa kita jadi juga karena dukungan mereka. Pungkas Rizky Bilar. Sementara itu, inilah konsep lamaran dikelar besok. Pada lamaran ini, tak banyak yang diundang, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Namun, mereka telah menyiapkan bridesmaid dan groomsman. Hal itu diungkap manajer Rizky Bilar, Derry Saputra, di kanal YouTube KH Infotainment, Jumat 11 Juni 2021. Ada 17 bridesmaid dan groomsman yang dipilih mereka. Terangnya. Dijelaskan Derry, para tamu undangan juga tidak diberikan undangan secara fisik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Kita nggak ada undangan secara kita kirim. Only nama doang. Kalau ada nama dan password, yang namanya siapa, yang nulis siapa, tetap nggak bisa masuk. Tambahnya. Untuk itu, Derry juga sempat bingung dengan tersebarnya undangan fisik Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Gue juga bingung, jujur ya. Imbuhnya sambil tertawa. Ditambahkan Derry. Hal itu dilakukan karena kondisi sekarang ini masih pandemi COVID-19. Tujuan kita bukan untuk menutupi banget, tapi ini lagi COVID. Ia mengakhiri. Konsep lamaran yang akan diusung oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora mulai terkuat. Meski disiarkan secara langsung di Indosiar, acara tersebut akan digelar secara sederhana. Hal itu disampaikan Endang Mulyana, ayah dari Lesti Kejora saat ditemui di kediamannya. Ayah Lesti mengatakan bahwa acara lamaran sang putri tidak mengusung adat manapun. Kalau lamaran mah nggak ada, adat Sunda, adat apa. Kalau nikahan baru adat Sunda, lamaran mah biasa aja. Kata Endang. Begitu pula dengan dekorasi dan sebagainya. Sang ayah mengatakan tidak ada yang dibuat spesial. Menurutnya, persiapan yang lebih matang semacam itu baru akan dipikirkan ketika hari pernikahan sang anak tiba. Dekorasi kayaknya bakal biasa-biasa aja. Kalau akad, baru ada ornamen-ornamen tertentu. Sambungnya. Soal busana yang akan dikenakan oleh kedua keluarga, Endang tak memberikan bocoran secara teperinci. Yang pasti, baik Lesti maupun Bilar sepakat untuk memberikan busana terbaik untuk keluarga di hari bahagia mereka. Yang jelas, tangan panjang gitu. Yang jelas nuansa muslim. Pungkas Endang Mulyana. Selamat untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bagaimana menurut pendapat Anda? Selamat menurut pendapat Anda. Selamat menurut pendapat Anda.